Ribuan barang ilegal seperti pakaian, sepatu, jam tangan, suku cadang, kendaraan bermotor, DCTEC Polisian Polda Jambi, Senin sore. Barang-barang dari China dan Hong Kong ini diangkut dengan 3 unit truk tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen kepemilikan. Barang-barang yang totalnya bernilai 10 miliar rupiah itu rencananya akan dibawa ke Jakarta. Polisi kini menahan ketiga sopir dan memburu pemilik barang-barang ilegal tersebut.